1, 2, 3, C'mon! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini saya bisa berbagi kembali Pagi ini saya akan berbagi tentang berapa sih biaya dalam pembuatan blog bule Atau blog dalam berbahasa Inggris Jadi teman-teman sekalian sebenarnya ada 2 versi nih teman-teman Jadi versi yang pertama adalah versi menggunakan skill kita sendiri Kemudian skill yang kedua adalah skill order by order Nah kita akan menjelaskan satu persatu Jadi yang pertama adalah dengan skill kita sendiri Model ini tentu biayanya akan sangat menghemat Daripada dengan model yang kedua tadi by order ya Jadi kalau skill yang pertama itu biasanya kita mati-matian cari edge domain Jadi teman-teman bisa berhati sendiri pakai bu daddy atau edge domain Kemudian cari-cari di tempat-tempat lelang domain Dan itu bisa memangkas biaya lebih murah ya Jadi yang awalnya mungkin domainnya 2 juta mungkin bisa jadi 500 atau 1 juta Nah seperti itu Jadi kalau kita punya skill dan punya kemauan untuk bertahan, belajar Itu bisa ya tapi ya itu butuh waktu Kemudian yang kedua adalah terkait kontennya ya Jadi konten disini teman-teman harus bahasa inggris Karena bule tadi ya konten bahasa inggris ya blog bahasa inggris Nah konten bahasa inggris sebenarnya juga bisa dipelajari teman-teman Kalau saya sendiri dulu biasanya saya tulis sendiri dulu manual pakai bahasa Indonesia Kemudian saya dibantu dengan terjemahan Karena bagaimanapun juga terjemahan Google sekarang itu udah bagus ya Nggak kayak dulu Jadi ada update to update Ada peningkatan terus menerus Setelah itu saya juga dibantu oleh Grammarly Itu semacam apa ya Software Semacam tools untuk mengidentifikasi mana sih Grammarly yang keliru Kemudian kata-kata yang keliru Nah seperti itu Itu juga akan menghemat ya Tidak akan menghemat kalau teman-teman bisa menulis sendiri Kemudian yang ketiga adalah Tentang servernya Nah teman-teman kalau blog bahasa inggris atau blog bule Biasanya pada teman-teman tuh pada pakai VPS ya Kalau hosting lokal Indonesia kurang recommended ya Karena apa? Ya itu tadi terkait kedekatan server lokasi gitu Oke Nah selanjutnya Teman-teman kalau untuk VPS Itu juga bisa dipelajari sendiri ya Ada tutorialnya banyak bagaimana cara menyetting VPS di Google, di Youtube Tapi kalau teman-teman ingin buy order bisa Nanti saya kasihkan linknya Order ke siapa yang bagus gitu Atau nanti bisa chat saya di WA gitu Nah kemudian yang selanjutnya adalah Terkait backlink dan Hal-hal optimasi lainnya Kalau Sepengalaman saya Dan teman-teman dalam berdikusi Pembuatan blog bule Blog bahasa inggris Jadi teman-teman gak usah khawatir Teman-teman tinggal matangkan reset keywordnya Nah ini juga buy order Bisa juga dilakukan sendiri Nah kalau dilakukan sendiri Teman-teman bisa melakukannya dengan tools ahrefs ya Atau tools-tools lainnya Teman-teman bisa pakai keyword server ya Sekarang masih gratisan ya Mudah-mudahan kedepannya juga gratisan Nah itu keyword server bisa Yang penting CPCnya di filter yang tinggi Karena nanti kalau teman-teman mencampur antara CPC yang rendah dan CPC yang kecil CPC itu seperti HPK ya Jadi kickpaying keyword Jadi kalau dicampur nanti juga akan campur juga Jadi ada klik yang tinggi Ada klik yang besar Dibagi biasanya Nah teman-teman disini dalam reset keyword Usahakan HPKnya tinggi semua Seperti itu ya Nah kita langsung ke model yang kedua Jadi model yang kedua itu gimana sih Jadi model yang kedua ini Biasanya buy order teman-teman Nah aja domain order Nah biasanya kalau order itu Sekitar 1,5 sampai 2 juta Itu yang bagus ya Domain yang bagus Anggap aja 2 juta Kemudian kasarannya ya Kemudian yang kedua adalah Kontennya Konten itu misalnya teman-teman mau 3 Nah satu artikel itu Biasanya kalau 1000 kata sampai 2000 kata itu Mencapai 500 ribu ya Kalau untuk penulis profesional Nah itu kalikan 3 berapa? Kalikan 3 1 juta 500 Nah cara mengetahui penulis profesional Dan tidak profesional itu gimana? Yang pertama adalah jam terbangnya Dia udah berapa tahun? Minimal 5 tahun teman-teman ya Jam terbang menulisnya Kemudian yang kedua Dia udah punya karya buku belum? Kalau belum Abaikan Harus cari yang punya Jadi biar tulisannya bagus Kemudian apalagi Seminarnya Pembicaranya udah kemana-mana belum? Nah itu perlu teman-teman Garis bawah juga untuk mencari penulis-penulis yang profesional Yang pengalaman Kemudian yang ketiga Teman-teman terkait harga VPS Teman-teman bisa Ini mungkin 500 ribu cukup Untuk awal-awal Nah teman-teman bisa pakai kayak kontabu Kemudian hosting-hosting luar itu yang Ya Kecil-kecil dulu Karena visitornya kan belum banyak Dan kalaupun belum banyak Itu juga udah Cukuplah buat teman-teman gajian bulanan Kemudian yang selanjutnya Terkait Optimasi Optimasi yang pertama Bisa reset keywordnya teman-teman Reset keyword sebenarnya Juga bisa pesan Tapi teman-teman Saya rekomendasikan Untuk mempelajarinya terlebih dahulu Karena ini fondasi banget ya Yang namanya reset keyword itu Data ya Jadi Teman-teman bisa memperkirakan Ini nanti akan balik modal enggak Ini nanti bisa Ke halaman satu enggak Kalau enggak Ya otomatis Kita akan bocos kan Sama seperti iklan dan lain sebagainya Makanya dalam reset keyword ini Harus matang Nah kalau teman-teman belum Paham Terus order Biasanya itu ada miskomunikasi Nah usahakan Ketika mau order itu Paham ilmunya dulu Itu lebih mudah Dan lebih Meyakinkan kita Untuk menggarap blog pule Kemudian yang lainnya Seperti backlink dan lain sebagainya Enggak usah khawatir Karena Sepengetahuan Kami Dan Sepengalaman kami Kalau reset keywordnya matang Itu biasanya artikel akan naik sendiri Di halaman satu global Jadi Maksimalkan Optimasi home page-nya Minta kepada penulisnya Untuk sesuai Standard Premium sekarang saat ini Itu sudah cukup Untuk naik Apalagi kalau artikel 1500 sampai 2000 kata Seperti itu Jadi kalau dikalkulasikan Tadi kan sudah 2 juta Kemudian 1,5 Sudah 3,5 juta Kemudian VPS mungkin 500 ribu 3,5 juta ya Kemudian 4 juta 4 juta mungkin yang lain-lainnya 1 juta Nah mungkin Modal awal Dalam pembuatan blog pule Bahasa Inggris yang by order Ya Pesan Ke orang lain Dengan berbeda-beda Itu biasanya mencapai 5 juta minimal Nah seperti itu Jadi Blok bule itu memang Investasi jatuh panjang ya Jadi teman-teman Kalau Sudah tahu penikmatannya Bermain Blok bule Atau blog bahasa Inggris Biasanya akan tergiur Daripada bermain lokal Karena kalau lokal itu Biasanya pakai bisnis Walaupun Walaupun Adson juga Menjanjikan Kalau visitornya banyak Tapi Kebanyakan dari teman-teman Yang saya Jumpai Itu menggunakan Bahasa Inggris itu Untuk bisnis Jadi seperti itu Kilas Balik Kilas Rangkuman Mudah-mudahan ini Bermanfaat Kalau ada pertanyaan Bisa diajukan Bisa WA Kita bisa Ngobrol-ngobrol jauh Demikian Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh